Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan upaya terakhir membawa ke UNESCO Creative Cities Network. Ini akan terus kita maksimalkan sehingga para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bitung bisa meningkatkan penjualan produk-produknya sehingga bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Terima kasih. Saya dalam kurun waktu 2 tahun melihat peningkatan yang sangat luar biasa, terutama dari subsektor kuliner. Tadi saya mencoba membuat sashimi bitung yang sangat viral. Saya ingin lebih banyak perkenalkan di restoran-restoran di Jakarta, bukan hanya di restoran Manado, tapi juga di restoran-restoran para pelaku ekonomi kreatif untuk dipengenali kuliner kebanggaan kita. Selain itu juga saya melihat dengan pesona bitung dan Pulau Lembe ini bisa dijadikan satu event berskala internasional. Dan ini akan menopang destinasi super prioritas lingpa yang terus kita tingkatkan dan pada sidang kabinet baripurna terakhir telah kami serahkan kepada Presiden Terpilih, Bapak Prabowo untuk dilanjutkan sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi. Jadi saya sangat bahagia hari ini di hari ulang tahun Kota Bitung bisa mempersamai mudah-mudahan Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara di bawah Pak Oli dan Pak Maurits semakin sejahtera. Tadi kami sudah terima aspirasinya dan kami akan fasilitasi terutama dari segi sertifikasi RBI, dari segi nutrisi maupun juga dari aspek higienisnya dan tadi juga harapannya untuk dimasukkan ke dalam rantai pasok. Ini UMKM-UMKM sangat luar biasa dan kita semakin yakin lapangan kerja 97% itu para UMKM di sektor ekonomi kreatif yang menciptakan peluangnya. Dan ini akan terus menjadi perhatian pemerintah selanjutnya. Biasanya kami bagian lagi yang tak berorak. Karena tadi ini ada, kalau diingatnya banyak, untuk pengarang yang tidak semuanya. Tepak Pauyu, ada lagi penjelasannya Pak? Di perairan Indonesia, di pusat kelihatan. Bapak Ibu, suatu besar dari Mas Menteri, kalau mau masak, mesti pasum. Gede-gede. Nah, biasa semuanya di belakang kita, kita akan menemukan api yang menutup proses ini. Iya, Mas Menteri, masih ada yang dijelasin ini bagaimana proses pemotongan juga? Bungu-bungu apa yang kira-kira bisa dijelasin? Mas Menteri, apa? Bagaimana sudah pas bumbunya? Atau ada yang kurang, sehingga ketika diciciri Mas Menteri sudah maksimal? Sudah pas? Oke. Tentang kasih. Oke, bagaimana caranya? Iya, Mas Menteri masih dalam proses ya. Seperti apa? Apa yang kurang? Silahkan di bandara kebisahuan yang sudah bergabung. Iya. Sampai. Tiga. Dua. Saya sudah sangat terima kasih pas hari ini, ulang tahun, kita tidur. Tentu-tentunya, Kedir Pak Menteri di sini memberikan semangat dan berdasarkan kemampuan. Kita berusaha bertukung, berangkat, menggiatkan kembali dan terus menggiatkan kreatifitas yang sudah selama ini. Kita semua, karena itu, Pak Menteri ini sudah adalah orang Sulawesi Utara sesebutnya. Karena sudah banyak daerah di Sulawesi Utara yang diberikan sebagai kota kreatif, dengan improvisasi-improvisasi yang sangat luar biasa. Sehingga menunjang program kami, melalui Pak Loli dan Kambai, menyangkut tentang menuju para wisata dunia. Karena itu pengakuan ini adalah bukti nyata tentang Bitung sebagai kota kreatif, menuju ke kota kreatif dunia. Terima kasih, Pak Menteri. Sukses selamat. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. selanjutnya ada ini satu kali dari mas materi selamat menikmati selamat menikmati